Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Saragis channel Masya Allah Nah sekarang sebelum besok berangkat ke Arofah Kita akan melihat bagaimana situasi Di depan hotel calon jemaah aja Indonesia Yang gagakan seperti Pasar yang kita lihat di sebelah Kiri kita, lu kayak pasarnya Dan juga banyak ya persiapan untuk Mau berangkat ke Arofah dari sekarang Itu mereka yang mau Lebih terdahulu Masuk ke Arofah ya Dan mari kita saksikan ya Video ini, channel ini jangan lupa di subscribe channel ini Biar saudara-saudara juga tahu bagaimana Perkembangan keadaan Calon jemaah aja Indonesia Sebelum berangkat ke Arofah besok Jadi kucapkan selamat pagi Buat yang di Arab Saudi dan selamat siang Buat berada yang berada di Indonesia Ini kita berada di Matab 804 Hotel Calon jemaah aja Indonesia Yang setiap pagi Suasananya seperti yang kita lihat Di depan kita ini Banyak calon jemaah haji Yang belanja Pernak-pernik Makanan Sarapan Juga tersedia di tempat ini Ini coba kita lihat Matab 804 Ini posisinya ada di jerual Sekitar 800 meter Dari Masjidil Haro Oh Masya Allah Dikasih nih Nah Kita coba kita lihat Nah apabila saudara sudah Penasaran Seperti apa di dalam Keramean ini Nah mari kita ikuti channel ini Jangan lupa ya Di share channel ini Dan di share sebanyak-banyaknya Biar saudara-saudara Tidak ketinggalan Bisa penting Dari Radis channel ini Nah keadaan seperti yang kita lihat Di depan kita ini Pasar Ya Dan semua apa-apa Terjual di tempat ini Nah ini coba kita lihat Ada yang jualan Al-Quran Ada wakob Al-Quran Tidak ada yang jualan nasi Ful berarti ya Sampai disitu ya Ada wakob Al-Quran Oh rupanya sampai disitu ya Aminnya ya Seperti yang kita lihat Di depan kita ini Banyak disini Jualan Termasuk cincin Juga ada disini Nah inilah Suasananya Di depan Hotel calon Jemaah Haji Indonesia Sebelum mereka Berangkat besok Ke Arofah Jadi mereka Santai disini Sambil belanja Membeli oleh-oleh Sebelum mereka Berangkat besok Ke Arofah Nah ini ada yang Insya Allah ya Nah ini Ada yang jual kopi Ada yang jual kopi juga Nah ini ya Ini kita masuk ke pasar dadakan Yang berada di Depan hotel calon Jemaah Haji Indonesia Nah ini ada yang jualan Udung Ini orang jualan Seperti yang kita lihat Di belakang ini ya Sangat ramai sekali Dengan calon Jemaah Haji Indonesia Selesai mereka Berangkat besok Berangkat besok Berangkat besok Berangkat besok Berangkat besok Di tempat ini Untuk Persiapan mereka Untuk pulang nanti Nah akhirnya kita menemukan Gorengan yang biasa Menjadi sarapan pagi Orang-orang Indonesia Termasuk pisang goreng Juga disini ada Balabala Juga disini ada Bakpau Juga tersedia Di tempat ini Nah kita coba ya Kita beli ini Gorengan ini Juga ada Kayak begedel Juga disini ada Semacam Ikan Nah sekarang kita akan Pergi ke tempat Yang satunya Nah coba kita lihat Nah disini juga ada Yang jualan Apa ini Nah ini ada jualan Ada Ikan teri Ini ikan teri Nah ikan teri Dijual dengan harga 5 rial saja Dan Juga ada Kelepon Juga ada Donat Banyak Makanan-makanan ringan Yang dijual Di depan Hotel Calon Jemaah Haji Indonesia ini Nah kita coba Ini ya Untuk Buat sarapan kita Nah kita coba Beli Makanan-makanan ringan Ini tuh kita Sarapan Nah sekarang kita sudah Belanja ya Di pasar Dadakan ini Kita cuma Beli ini Beli teri Ya sama Sama apa ini Sama Cilok Ya Jangan lupa ya Di subscribe channel ini Di share sebanyak-banyaknya Biar saudara-saudara Tidak ketinggalan Berita penting Dari channel Radis Channel Dari kota Mekah ini Beraporkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari sedalam Habisi Di Terima kasih.